selamat petang salam sejahtera isu hangat petang ini ini komen netizen bila Najib kata tiada satu sen pun uang rakyat diguna bayar hutang 1MDB berita sepenuhnya semalam ketika membahaskan titah ucapan yang dipertuan agong yang di parlimen Najib Razak berkata tiada satu sen pun dana awam digunakan oleh kerajaan untuk membayar balik jumlah hutang pokok 1MDB ini kerana katanya pelbagai entiti termasuk Goldman Sachs Grup EINC firma audit KPMJ dan Deloitte M-Bank dan Jabatan Kehakiman DOJIS telah memulangkan dana 1MDB berjumlah RM23 bilion kepada Malaysia jangan kita beri alasan hutang 1MDB sebagai merosakan keuangan negara hakikatnya satu sen pun hutang principal 1MDB tidak pernah dibayar pada 2018 katanya pada 2018 hutang 1MDB adalah RM32 bilion 2019, 2020, 2021 hutang kekal RM32 bilion adalah tidak betul untuk cadangkan bahwa rakyat perlu tanggung atau bayar hutang 1MDB misalnya RM16 bilion yang diterima daripada Goldman Sachs bukan daripada wang rakyat itu wang Goldman Sachs kita juga menerima RM3 bilion daripada DOJ RM28 bilion daripada M-Bank RM3.40 juta daripada KPMJ dan RM324 juta daripada Deloitte semuanya ini hampir RM23 bilion ini bukan wang rakyat sepatutnya wang ini boleh digunakan bayar hutang 1MDB tambah bekas Perdana Menteri itu lagi bagaimanapun rata-rata netizen di media sosial dilihat tidak bersetuju dan menyanggah hujah Najib itu di ruang komen Malaysia kini misalnya berita mengenai perkara tersebut mendapat sanggahan lebih 90% daripada netizen yang beri perbagai reaksi mengenainya berikut di bawah adalah sebagian komen-komen netizen itu jangan tegakkan benang basah isuan MDB ini isu nyata dan sudah pun menjadi kes mahkamah menurut Reni OIA Zulkarnain pula mengatakan yang kelakarnya Najib kata hutang MDB tak bertambah walaupun dah bertahun-tahmun ramailah macai percaya ketulusan Najib itu dia lupa beritahu kerajaan kena bayar bunga setiap tahun berbilion Ruslan Mansur pula mengatakan hutang prinsipal ke CAR RM 32 bilion tapi rakyat dok tanggung bayaran interest berbilion-bilion setahun sepatutnya duit tersebut digunakan untuk pembangunan negara Anjang Aki mengatakan boleh percaya ke dulu kata putra Arab yang derma sekarang nak kata apa lagi Ishak Aziz berkata dalam dunia mana ada pemimpin sudah dihukum penjara boleh keluar negara boleh kempen PRN Melaka Johor boleh masuk parlimen Malaysia boleh Malaysia boleh kata Ishak Aziz Ali Osman Taib pula mengatakan habis kau dapat duit free kah kau ingat senang-senang kah bank nak bagi free RM 23 bilion tak kialah nak putar belit kata Ali Osman Taib Muhammad Adam Arif pula mengatakan betullah tu dulu hutang wan MDB RM 32 bilion lah pun RM 32 bilion 20 tahun lagi pun RM 32 bilion juga dia masa tu buat masa buat hutang ambik yang zero interest mana nak cari penasihat wan MDB yang bijak macam ni tahniah Menteri Keuangan waktu tu dan PM masa tu atas kebijaksanaan melantik Menteri Keuangan yang bijak dan seterusnya menjadi penasihat wan MDB yang tepat kata Muhammad Adam Arif seorang lagi netizen yaitu Sam Bualoi mengatakan rasanya Malaysia dalam keadaan tenat penipu dan penyangak boleh buat apa saja tetapi masih ramai yang kurang waras dan sanjung sepatutnya manusia sebegini harus dibakul kesampahkan Umar Muhammad Shah menulis inilah kelicikan Najib mutar belitkan Fakna sehingga penjerahannya mengenai hutang wan MDB seolah-olah tidak memberi apa-apa kesan pada kerajaan dan rakyat bagi orang yang tidak faham putar belit Najib itu Ya Allah hukumlah Najib di atas kejahatan yang dilakukan terhadap agama rakyat dan negara menurut Zain ABCF Zai selain daripada itu Samsudin D. Rauf juga menulis kita tunggu kalau dia salah dia terima hukuman kalau Allah kata dia tak salah semua akan tanggung jawab di akhirat nanti hanya Allah yang jayang tahu betulkah salah katanya Janis JB pula menulis memanglah rakyat tak bayar hutang wan MDB tetapi impak itu menyebabkan RM jatuh bila RM jatuh barang import semua naik naik harga yang hendak membelinya rakyat contoh bawang kita ada tanam ke semua import daging pun ia juga ubat-ubatan tan ah banyak lagi kalau nak disenaraikan kata Janis Faiz Zakaria pula menulis so dari mana datangnya duit kerajaan untuk bayar hutang tanpa duit rakyat sedangkan gaji menteri-menteri pun rakyat yang bayar kata Faiz Liu Kong menulis penyamung yang telah merompok harta negara akan dihukum dan dengan undang-undang negara yang sedia ada dengan setimpalnya harap hakim akan terus berani jujur dan tidak termakan umpan jika ada Ahmad Sufyan pula Najib kalau berhujat siap sebut jumlah angka-angka memang hebat orang dengar terpukau sampai sekarang masih ada yang percaya Najib tak bersalah haa dunia-dunia kata Ahmad Sufyan Abdul Mawraf juga menulis Pak Jibi adalah seorang yang berfahaman autokratik yang dikenali sebagai diktaktur menurut dan mengikut prinsip dan disiplin sains politik dalam konteks politik ideopologis dan politik psikologi akan diingat sampai ke anak cucu sekian kata Hayat Muhammad Mazlita Awang mengatakan boleh je orang politik guna pelbagai isu untuk jatuh menjatuhkan perhati saja apa nak jadi betul atau salah hanya Tuhan yang tahu Romain Nur Hassan menulis betul lah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad di hari zaman orang akan dengar dan percaya kepada orang yang penipu dari orang yang benar-benar jujur sekarang sudah terang lagi bersuluh tapi sedih masih ramai pengikut Hazri Muhammad Zain Hazri mengatakan oh jadi betul lah ada kes 1 MBB ni saya pun dah pening sekejap ada sekejap selesai sekejap posati sekejap kes dah selesai sekejap kes dah tutup sekejap kes tak kenal individu yang terlibat ni pula tak guna satu sen duit rakyat pula maaf-maaf lah bukan lever rakyat ni untuk menilai serahkan pada yang lebih arif semoga dipermudahkan urusan amin-amin kata Hazri alias Yahya menulis dasar penyamun putar alam nombor satu negara dia buat salah macam ayat-ayat macam-macam ayat dia pusing untuk salahkan orang lain macam Sakran Samsudin saya jual cili dan timunje hutang masa beli saya tak bagi sebab kalau hutang nanti saya tak boleh nak beli baja untuk tanah musim depan jom beli cili jom beli cili dengan saya katanya Abdullah Zailani menulis tanpa JST mana mari dulu nak bayar jual tanah pun boleh Reza Zainal mengatakan dasar penipu faedah hutang 1MDB sehingga 2020 sudah mencapai RM14 takkan ambil hutang bayar prinsipel sahaja tak bayar faedah bongok kata Reza Zainal Manjakum menulis Rizal Azwan menulis dasar penyamun masih nak menipu aja Johnny G jilako punya Najib duit tibai dari 1MDB bagi bro jolo simpan kat mana kata Johnny G apa pula pendapat kita sebagai rakyat Malaysia yang terus dihidangkan dengan berita-berita buruk dan pendedahan berterusan berkaitan skandal 1MDB itu misalnya berdasarkan keterangan terbaru tim Lisner bekas orang kuat Kulmensek di mahkamah AS saja nampaknya masih banyak lagi rentetan tersembunyi berkaitan skandal 1MDB itu yang membuatkan kita terus marah dan sakit hati apakah kita juga sebagai rakyat hanya mahu berdiam diri dan menerima begitu saja semua yang dikatakan Najib itu ditulis oleh sahbudin husin 3 Mac 2022 di petik daripada sahbudin.com sebelum kita berpisah sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe dan tinggalkan komen anda Malaysia kita punya kita juga sama-sama cintai Malaysia ku kita jumpa lagi bye-bye